Jelang berlaga di kejuaraan bergengsi All England 2018 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 Maret mendatang, Pembulu Tangkis Indonesia mempersiapkan diri di Pembusatan Latihan PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Di turnamen tertua di dunia tersebut, tim merah putih memidik satu gelar. Melalui pasangan ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kalau saya sendiri sebetulnya ya, kita berharap kalau kita mau bicara maunya lima gelar lah, semua juga bisa juara ya maunya. Tapi kita juga akan melihat Pembulu Tangkis itu saat ini merata. Jadi kalau kita lihat yang realistis aja, kita maunya satu dulu dah minimal. Duet Kevin Marcus memang masih menjadi andalan pada event mendatang. Selain memegang status sebagai juara bertahan tahun lalu, duet yang memiliki julukan Duo Minions ini juga masih berada di peringkat 1 ranking dunia BWF hingga saat ini. Namun perjalanan untuk mempertahankan juara bukan berarti mudah. Selain lawan-lawan berat sudah menanti, Kevin Marcus juga harus berhadapan dengan peraturan baru dari BWF, yakni batas maksimal awalan servis setinggi 115 cm dari permukaan. Selain Kevin Marcus, Indonesia akan mengirim 22 Pembulu Tangkis lainnya yang akan berlagak di semua kategori yang dipertandingkan. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran. Dan ke-24 atlet ini rencananya berangkat menuju Birmingham, Inggris pada tanggal 11 Maret 2018 mendatang. Adi Suryo, Fergianto Maggi melaporkan NET.